SDN 38 Hulontalangi lebih dari sekedar tempat ratusan anak-anak menerima materi pelajaran sebab setiap kota Gorontalo saat diterjang banjir gedung inilah jadi sebab setiap kota Gorontalo diterjang banjir gedung inilah jadi satu dari banyaknya tempat pengungsian Pantawan Tribun Gorontalo.com, masyarakat mulai mengungsi ke gedung SD ini sejak Rabu malam 26 Juni 2024 Sudah tahun kelima, Isnawati menjabat sebagai kepala sekolah SDN 38 Hulontalangi Ia mengatakan bahwa setiap tahun selalu ada pengungsi yang datang Menurut Isnawati, masyarakat banyak memilih pengungsi di SDN 38 Hulontalangi dikarenakan jarak sekolah relatif dekat dengan rumah mereka Belum lagi, di SDN 38 Hulontalangi memiliki akses jalan raya yang mudah Berlaku pengungsi Isnawati menuturkan secara umum tidak ada yang terlampau meresahkan Meski begitu, tetap ada 1-2 oknum yang masih harus diperingati untuk tidak melakukan hal yang mengganggu kondusitivitas sekolah Suatu kesyukuran bagi pihak sekolah SDN 38 Hulontalangi menjadi pilihan masyarakat untuk bernaung saat tak ada lagi tempat yang bisa mereka tuju Namun, sebagai pimpinan sekolah sudah menjadi tanggung jawab Isnawati untuk tetap mengedepankan keamanan sekolah saat dikunjungi pendatang dari luar Isnawati juga menuturkan jika sudah ada hal kecil atau besar yang termasuk menyimpang Isnawati tentu akan mengingatkan kepada pengungsi secara santun Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia